Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Pesannya banyak dicomlang-comlangin sama teman-teman selebritis, teman-teman musisi tanggapan kamu sendiri gimana sih Manda? Anggapannya sebenernya aku gak apa-apa tapi aku lebih sukanya dikenal sebagai dari karya-karya aku sih bukan dari jodoh-jodoh ini Sempet terisi gak? Mungkin awalnya ya tapi lama-lama ya biasa aja karena emang orang-orang kan emang siapapun pasti dijodoh-jodohin gitu kalo subscribe pasti langsung dijodoh-jodohin Nah kalo memaknai hal itu dalam sisi positif dari kamu gimana sih dikenal-kenalin atau dijodoh-jodohin kan secara yang deket kamu juga teman-teman musisi juga kan sesama kiblat musik gitu gitu Sebelumnya ya aku jadi kenal banyak orang lagi, orang baru dan mungkin dari situ bisa beralih orang-orang yang jadi tau karya-karya aku Lalu apa yang kamu dapat mungkin dari tiap-tiap pria yang dicomlangin kasarnya sama? Ya lumunya ya pasti dalam bermusik karena mereka semua udah lebih banyak experience dari aku udah lebih dulu terjun di dunia musik daripada aku jadi ya pasti aku belajar banyak dari pengalaman mereka Nah kalo papa sendiri gimana? Papa sendiri main-main aja asalkan luar positif karena kan kita semua temenan Ada warning posis gak sih? Misalkan jangan terlalu deket atau jangan terima ketawaran misal diajak ngedate personal atau gimana? Warning posisnya ya pastinya ya harus positif aja jangan macem-macem dan pokoknya ya pasti humble aja sih kesempatan Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tampak ya Tampak ya Tampak ya Tampak ya Tampak ya